Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Bagaimana kabarnya? Malam juga baik semua kan? Sehat semua? Ya, dalam Pertemuan kali ini Nanti kita akan membahas Mengenai Mengenal negara-negara ASEAN Sebelum Kita membahas materi pada Pager ini Mari kita penjual ke lebih dahulu Dengan berjalan bersama Bismillahirrohmanirrohim Semoga Materi pada Pager ini Dapat kita pahami semua Apa itu ASEAN? Ada yang tidak tahu? Apa itu ASEAN? ASEAN Merupakan kepanjangan dari Association of ASEAN National ASEAN Merupakan organisasi Yang beranggotakan Negara-negara Di ASEAN Negara ini ASEAN Didirikan Pada tanggal 8 Agustus Tahun 1967 Di Bangkong Thailand Ada lima negara Dalam Negarian ASEAN Yang pertama Yaitu Indonesia Yang berdua Malaysia Serta tiga Thailand Yang berdua Indonesia Dan yang terima Singapura Indonesia Diwakili oleh Adam Mali Malaysia Diwakili oleh Tun Abdul Rojak Dan Thailand Diwakili oleh Tanur Hovan Filipina Diwakili oleh Rambut Ramos Dan Singapura Diwakili oleh Asmaja Ratna Saat ini ASEAN Beranggotakan 10 negara Yaitu Indonesia Malaysia Malaysia Filipina Singapura Thailand Brunei Jerusalem Vietnam Mao Myanmar Dan Kabupaten Sekarang ini Anggota ASEAN Dan Indonesia Kingdom Yang berdua Terima kasih Karena astronomis itu berada 28 derajat lintar utara sampai 11 derajat lintar matang Dan 95 derajat lintar timur sampai 151 derajat lintar timur Dilihat secara letak geografis, Asia terletak di dua samudera dan terletak di dua benua Dua samudera yaitu samudera India dan samudera Pasir Dan dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia Selanjutnya luas derajatan yaitu 4.830.000 km per sejarah Dan luas perairan mencapai 5.060.100 km Biar ada batas-batas Asia negara yaitu Utara berbatasan dengan Tiongkok dan India Timur berbatasan dengan samudera Pasifik dan Papua Kini Selatan berbatasan dengan benua Australia dan samudera India Laut Andaman dan Teluk Benggara Kemudian bentuk biografis negara-negara Asia memiliki diri-dir seperti berikut satu Satu Kompet yaitu berbentuk Khafir seperti di Karak Contohnya Berbentuk yaitu berbentuk Kehendaraan yang terbesar-besar Contohnya Indonesia kemudian ada berbentuk kemaja selanjutnya yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam terdapat tangan yang kemaja contohnya negara Thailand dan Myanmar itulah tadi pembahasan manggar kita pada tema ini yaitu pengenal negara-negara asian untuk itu bisa dipahami dan bisa dipelajari lagi tetap semangat untuk belajar di bahas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh